Pada kelompok tidak hanya yang rentan, miskin tapi juga bahkan kelompok kelas menengah Teman-teman wartawan barangkali membayangkan bahwa kalau dari APBN hanya Bansos PKH, Sembako, kemudian Kartu Indonesia Pintar, PBI yang dari tempatnya Kementerian Kesehatan untuk Masyarakat Agar mendapatkan akses jasa kesehatan Namun itu Bansos itu yang kuning Dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok ini yang paling miskin itu adalah desil 1, 2, 3, 4 Meskipun kita lihat untuk Bansos Sembako juga dinikmati sampai desil 1 Hari ini adalah tadi Bapak Presiden membacakan terkait dengan nota keuangan dan era APBN 2025 Ada beberapa hal saya ingin mengantarkan sebelum ke APBN Bahwa kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diperkirakan sedikit membaik Bandingkan 2024 Sementara kita melihat juga inflasi itu relatif menurun Di mana emerging market masih 6% namun negara maju diperkirakan sudah sekitar 2% dan dunia sekitar 4,4% Kalau kita lihat pertumbuhan selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri Keuangan Dan selanjutnya setelah itu Pak Menteri Bapak Penas Terima kasih Pak Menko Teman-teman wartawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan kemudian ditambahkan oleh Pak Menko Mengenai kondisi ekonomi dan hubungannya dengan rancangan APBN 2025 Yang merupakan APBN Transisi Di mana dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih mulai Oktober 2024 Dan ini tentu kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi Serta terus menjaga sinkronisasi dari rancangan APBN 2025 Sehingga bisa menampung semaksimal mungkin tadi disampaikan seluruh program prioritas Yang temanya berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan Saya akan menyampaikan sedikit lebih detail dari Pak Menko tadi Apa dari postur dan rancangan APBN 2025 Berdasarkan proses politik yang tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR Di mana kita sudah menyampaikan KEM PPKF Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Yang sudah dibahas semenjak bulan Maret hingga bulan Juni Dan kemudian juga pembahasan internal di kabinet Pertama ada dua yaitu kondisi ekonomi seperti biasa Yang akan mempengaruhi dan oleh karena itu juga akan menentukan desain dari APBN itu sendiri Dan bagaimana kinerja dari APBN yang kadang menjadi shock absorber Counter cyclical atau peredam shock maupun sebagai counter cyclical atau siklus Dari perekonomian untuk bisa terus menjaga masyarakat dan perekonomian kita Sehingga di tengah berbagai ketidakpastian guncangan Indonesia tetap bisa berjalan Maju untuk mengejar cita-cita Indonesia emas Dan selain consumption tadi dijaga dengan inflasi dan job creation Kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok tidak hanya yang rentan Miskin tapi juga bahkan kelompok kelas menengah Teman-teman wartawan barangkali membayangkan bahwa Kalau dari APBN hanya Bansos PKH, Sembako, kemudian Kartu Indonesia Pintar, PBI yang dari tempatnya Kementerian Kesehatan untuk Masyarakat Agar mendapatkan akses jasa kesehatan Namun itu Bansos itu yang kuning Dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok ini yang paling miskin Itu adalah desil 1, 2, 3, 4 Meskipun kita lihat untuk Bansos Sembako juga dinikmati sampai desil 10 Kemudian tapi APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi Subsidi dalam bentuk barang Yaitu artificially membuat harga menjadi lebih rendah Harga-harga untuk BBM, listrik, LPG Dan kalau kita lihat yang biru muda itu adalah subsidi kompensasi memproteksi daya beli masyarakat Hingga seluruh desil Artinya semua masyarakat yang miskin, yang menengah dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut Memang menjadi persoalan masalah sasaran Ada lagi satu instrumen fiskal lain yang barangkali tidak familiar Tapi sebetulnya penting Yaitu bawa PPN yang dibebaskan Jadi banyak masyarakat menganggap bahwa semua barang jasa itu kena PPN Tapi sebetulnya di dalam undang-undang HPP sangat menjelaskan Barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, transportasi itu tidak kena PPN Jadi kalau membayangkan PPN kemarin 10 ke 11 dan di undang-undang HPP akan menjadi 12 Itu barang-barang itu tidak terkena PPN Jadi itu memproteksi dan kalau kita lihat yang biru tua di atas ini Mereka dinikmati bahkan more lebih pada kelompok kelas menengah Bahkan sampai ke atas dalam hal ini Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat Agar konsumsi itu tetap terjaga stabil tadi melalui daya beli Inflasi rendah melalui job creation sehingga employment bertambah tadi dengan 21,3 juta Selama 10 tahun terakhir dan 11,13 tahun terakhir Plus kita memberikan bantalan melalui APBN dengan tiga modal Yaitu modal mengenai bansos dari subsidi maupun dari PPN yang diberikan pembebasan Terima kasih telah menonton!